Informasi selanjutnya, saudara seorang pelajar SMP di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Babak belur dianeyanya teman-temannya selesai pulang sekolah. Kurban kini mengalami trauma berat dan dirawat di rumah sakit. Bocah SMP ini hanya bisa pasrah saat teman-temannya mengeroyok kurban hingga tersungkur. Belum dipastikan ataupun diketahui pasti apa penyebab periswa ini hingga akhirnya para pelaku tiga melakukan penganiayaan. Kurban pun mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Selain itu, ia juga mengalami trauma berat. Kasus yang terjadi di kota Palopo, Sulawesi Selatan ini tengah diperiksa polisi.